Dengan lantang bambang bersih dan mengatakan kita tidak bisa diwombang ambingkan oleh berbagai macam pengajaran Kita tetap beriman teguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah Ya shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini kiranya Tuhan Yesus memberkati Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Semaya Niastin Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang Nah teman-teman pada video kali ini kita akan membahas ada salah seorang ustadz yang menanggapi video dari Pak Bambang Nursena Dan dia berkata bahwa Pak Bambang Nursena itu sudah keterlaluan dan dia membawa ajaran yang ilegal Nah teman-teman sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini Dengan lantang Bambang Nursena mengatakan kita tidak bisa diombang-ampingkan oleh berbagai macam pengajaran Kita tetap beriman teguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah Karena itu teguhkan iman kita berdiri teguh di atas batu karang yaitu Yesus Kristus sendiri Maka kita tidak bisa diombang-ampingkan oleh berbagai macam pengajaran Dan kita tetap teguh beriman dia adalah Tuhan dan Allah Pak Bambang, Bapak benar-benar keterlaluan Mengapa Anda menipu rakyat Indonesia? Benarkah Yesus memutus Pak Bambang ke Indonesia? Komunitas yang tidak pernah terlintas di benak Yesus untuk di kafirkan? Pak Bambang Nursena telah melakukan pekerjaan ilegal Pak Bambang, Yesus memerintahkan ke-12 muridnya untuk meluruskan umat Israel Yang tersesan karena mengabaikan hukum Taurat Tidak pernah Yesus bermimpi untuk datang atau memutus muridnya Atau mengajarkan ajarannya ke Indonesia Oleh karena itu, Bapak berkampanye menyesalkan bangsa Indonesia adalah salah kaprah Dan kalau begini kenyataannya Ini petunjuk yang jelas Bahwa Bambang Nursena ini walaupun berkuat-kuat bahasa Ibrani Bahasa Yunani, bahasa Arab Sepertinya tidak mengerti Alkitab Itu loh Yaakobus, itu loh Yaakobus, Bapak-Bambang Adiknya Yesus yang tidur dan bermain bersama di kampungnya di Galilea Yang tumbuh dewasa, merasa sakit dan senang bersama Sampai matinya, Yaakobus tidak pernah menyembah kakaknya sebagai Tuhan dan Allah Ingat Pak Bambang? Sampai matinya, Yaakobus tidak pernah menyembah kakaknya sebagai Tuhan dan Allah Ini fakta sejarah Bayangkan Pak Bambang Ketika Yesus terpojok dan akan ditangkap murid tentara Romawi Malah semua murid-murid pengkhianat ini melarikan diri Pak Bambang Para murid ini lari meninggalkan Yesus yang menurut Anda adalah Tuhan dan Allah Lalu mereka mencari perlindungan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada setan? Tidak Pak Bambang Murid-murid ini tahu persis bahwa Yesus hanyalah manusia biasa Yang tidak berdaya menghadapi serbuan tentara Romawi Yesus bukan Tuhan dan Allah Di sini memperlihatkan lagi bahwa Bapak berdusta Lalu mengapa Anda merayu bangsa Indonesia untuk menerima dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah Sementara murid-muridnya tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah Mereka lari Tak bisa Nah jadi itu dia videonya teman-teman dari Ustadz Sani Humunir ya Dia menuduh Pak Bambang Murusena itu sebagai pendusta Saya mau katakan bahwa justru Ustadz inilah yang pendusta Karena Pak Dokter Bambang Murusena itu dia berbicara sesuai dengan ayat Alkitab Bahwa kita harus teguh iman kita Kita bisa berdiri di atas batu karang itu yaitu Yesus Kristus Supaya kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh pengajaran manapun itu Karena kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah yang telah datang dalam rupa manusia Dan Sani Humunir dia membantah bahwa sejak kapan Yesus memutus murid-muridnya untuk membawa ajarannya ke Indonesia Dan kita bisa bantah itu di dalam Matius 28 di mana dia menyampaikan amanat agung ya Bahwa pergilah ke semua bangsa Jadikanlah semua bangsa muridku Nah kalau semua bangsa di dunia ini dijadikan murid Yesus Itu artinya bahwa mereka sudah menerima pengajaran Yesus atau Injil Kristus itu Nah itu yang pertama sudah dibantahkan Dan kemudian dia berkata teman-teman bahwa Saudara Yesus sendiri itu tidak pernah menyembah Yesus Karena mereka tahu bahwa Yesus itu adalah manusia biasa Nah saya mau katakan kepada teman-teman semua Sebelum kebangkitan Yesus Memang saudara-saudaranya itu meragukan otoritas Yesus itu Tetapi setelah Yesus bangkit Dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang Terakhir dia menampakkan diri kepada Yaakobus saudaranya Itu ada di dalam Kita lihat di dalam 1 Korintus teman-teman ya Di dalam 1 Korintus 15 ayat 6 sampai 7 Disitu dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang Dan terakhir kepada Yaakobus saudara-saudaranya Dan bagaimana kita mengidentifikasi bahwa saudara-saudaranya itu menyembah Yesus Mari kita cek faktanya ketika Yesus naik ke surga teman-teman ya Supaya Ustadz Sani Humunir ini jangan hanya nyinyir aja Kita lihat dalam Lukas 24 ayat 51 sampai 52 Begini firman Tuhan Dan ketika ia sedang memberkati mereka Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga Ayat 52 Mereka sujud menyembah kepadanya Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita Tentu saja teman-teman mereka yang dimaksud disitu Termasuk saudara-saudaranya dan juga murid-muridnya Bayangkan kalau dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang Itu sudah termasuk saudara-saudaranya Dan itu disaksikan atau dituliskan oleh Paulus Bahwa terakhir dia menampakkan diri kepada Yaakobus saudaranya Dan juga saudaranya menyaksikan bagaimana Yesus terangkat ke surga Nah jadi itu sudah jelas teman-teman ya Dan kalau Sani Humunir Dia mengatakan bahwa ketika Yesus ditangkap oleh tentara Romali Dan kemudian pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya Lari atau melarikan diri Karena mereka tahu bahwa Yesus itu tidak berdaya Nah mereka tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan Sehingga mereka bersembunyi atau melarikan diri Saya mau katakan teman-teman bahwa Kalau misalnya murid-muridnya melakukan perlawanan Atau juga murid-muridnya itu melawan musuh-musuh yang menangkap dia Maka itu gagallah penelusuhan itu Dan Tuhan Yesus bisa tidak jadi mati Nah pernah ada satu cerita di mana Yesus memberitahukan kepada Petrus Bahwa anak manusia harus diserahkan dia menderita Dan tiga hari kemudian hidup kembali Kemudian dengan polosnya Petrus dia berkata Jangan sampai terjadi itu guru Nah apa kata Yesus? Penyalah iblis Sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah Karena tujuan penderitaan anak manusia adalah Tentang karya penelusuhan itu Supaya manusia bisa ditebus dari hukuman dosa Nah itu contohnya Dan kemudian Petrus ketika dia menghumus pedangnya Dia memotong kuping atau telinga orang yang menangkap Yesus Apa kata Yesus? Sarungkan pedangmu Nah kemudian dia menyembuhkan orang yang putus telinga itu Itu tandanya bahwa Yesus sengaja membiarkan dirinya untuk ditangkap Dan tidak ada seorang pun yang boleh menghalanginya Untuk menderita termasuk Petrus ini Nah teman-teman kemudian Ustadz Saniho Munir Dia berkata bahwa tidak ada seorang pun atau juga murid-murid Yesus yang menyembah Yesus Tidak ada ceritanya di Alkitab Bahwa ada orang yang menyembah Yesus Itu buktinya bahwa Yesus bukanlah Tuhan Teman-teman kita akan memberikan bantahan sesuai dengan ayat-ayat Di dalam mentius dua ayat dua teman-teman Di situ ada orang-orang majus yang menyembah Yesus Di mana mereka menanyakan Di mana keberadaan bayi yang baru lahir itu Karena mereka melihat bintangnya Dan mereka hendak datang ke situ untuk menyembah Yesus Bayangkan teman-teman Bayi aja sudah bayi aja sudah ada orang yang mau menyembah dia Dan kemudian di dalam Ibrani satu ayat enam Di situ dikatakan malaikat menyembah Yesus Malaikat harus menyembah Yesus Dan kemudian di dalam Wahyu satu ayat tujuh belas Yohanes menyembah Yesus Dan di dalam Matius dua puluh lapan ayat tujuh belas Murid-murid menyembah Yesus Dan teman-teman ketika ada orang-orang yang menyembah Yesus pada saat itu Dan bukan hanya ayat ini yang saya sebutkan Dan juga ada beberapa orang lainnya Seperti orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus Menyembah kepada Yesus Tuhan Yesus itu tidak pernah menolak penyembahan itu Bukti bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan Dan benar-benar Allah yang layak disembah Seandainya dia bukan Tuhan Maka dia pasti menolak penyembahan itu Dan dia berkata Jangan engkau menyembah aku Karena aku bukan Tuhan dan bukan Allah Pasti dia berkata begitu Kalau misalnya dia bukan Allah yang datang dalam rupa manusia Itulah yang tidak diketahui oleh Ustadz Saniho Munir Nah dia modal nyinyir Dia modal kuar-kuar saja Dia berkata bahwa Bambang Lurzena itu ajarannya ilegal Dia merayu bangsa Indonesia untuk menyembah kepada Yesus Dan Yesus itu tidak pernah mengutus muridnya untuk mengajarkan ajarannya di Indonesia Dia tidak membaca banyak ayat teman-teman Dia hanya modal nyinyir saja Dan saya percaya bahwa Pak Bambang Lurzena tidak menangkapi orang ini Karena memang orang ini tidak berbobot kalau ditangkapi teman-teman Memang apa yang dia bahas Apa yang dia sampaikan itu tidak ada artinya Dia hanya nyinyir saja Modal fitnah Modal nuduh Jadi itulah jurus mereka teman-teman ya Dia berkata bahwa Bambang Lurzena itu Oh Ibrani Yunani keluar-keluar saja Bahasa Arab Sesungguhnya dia tidak tahu Atau tidak mengerti ayat Alkitab Justru sebaliknya teman-teman Justru Ustadz inilah yang tidak mengerti Alkitab sama sekali Apalagi kitab sucinya teman-teman Itu pasti dia tidak mengerti Dia tidak paham Jadi asal ngomong saja Demikian yang saya sampaikan teman-teman Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya